Pemirsa yang saya hormati, salah satu tujuan utama dari puasa adalah pengendalian hawa nafsu. Jadi, 30 hari orang berpuasa, salah satu tujuan utamanya adalah pengendalian hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu perlu dikendalikan? Karena hawa nafsu ini seringkali menjadi alat syaitan untuk menyesatkan manusia. Tapi Rip, tidak semua nafsu itu membahayakan. Ada juga nafsu yang baik, namanya nafsu mutmainnah. Yang jelek itu, nafsu amarah, yang suka marah-marah. Biasa, setan memancing kita dengan nafsu, salah satu nafsu birahi. Tapi nafsu birahi itu tidak selamanya salah. Kecuali kau salah tempatkan nafsu. Ah, itu bahaya, Di. Mana bisa lahir anak kalau kau tidak nafsu? Betul, Pak Start. Nah, itu nafsu yang betul. Nafsu yang pada tempatnya. Tapi nafsu yang keliru, pura-pura dalam kaki, tapi kau lihat tunggu-tunggu barang bagus yang lewat. Nah, itu modus itu. Nah, ada yang tanya sama saya, Ustaz. Apakah orang Islam tidak boleh ke tempat-tempat hiburan? Tergantung siapa. Kalau kamu harif, mau ke tempat-tempat hiburan, dan kau yakin kau tidak bisa kendalikan nafsu di sana, Sebaik kau hindari. Agama menganjurkan, kau hindari. Hindari saja. Tapi ada juga yang datang ke tempat itu, Ustaz. Teman-teman kita di tablik, saya melihat video-videonya, foto-fotonya. Justru sudah datang ke pantai-pantai. Ketemu dengan orang-orang yang kelihatan auratnya. Dia tidak hindari. Tapi dia dakwai. Bahwa menikmati alam ini baik, menikmati keindahan hotel ini bagus, menghilangkan stres. Stres merapatkan keluarga dengan catatan, tetap ingat Allah. Datang ke pantai ini, jangan sumber nafsu. Lihat cewek cantik. Apakah sepenuhnya berdosa? Tidak. Tergantung reaksimu. Misal Torib, kau lagi bersikir di sini. Melihat-lihat kebesaran Allah. Tiba-tiba ada cewek cantik. Lewat. Tidak tampahannya, kelihatan dadanya. Apakah berdosa? Kau lihat secara tidak sengaja. Apakah berdosa? Tidak. Tergantung reaksimu. Kalau kau lihat langsung kau berreaksi. Subhanallah. Kau dapat pahala. Begitu, Pak Ustaz. Kenapa? Kau memuji Allah. Subhanallah. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk indah itu. Tapi kalau kau bilang, Alhamdulillah. Baik. Barang bagus. Kau berdosa. Kau berdosa. Karena kau nikmati. Iya, iya. Caranya, lihat tidak sengaja. Maka, Subhanallah. Sudah kelip mata, paling kampandangan. Astagfirullah. Oh, berarti kalau... Caranya, istighfar, paling kampandangan. Paling kampandangan langsung, Ustaz. Jangan kau istighfar, kau nikmati. Tapi kalau misalkan dia sudah matanya itu berkedip begitu. Tidak boleh. Sudah tidak boleh. Jadi, batasnya nikmat itu adalah kedipan. Oh, berarti... Misalnya lewat, Subhanallah. Berkedip, tidak boleh dikulihat. Tapi kalau ditaham begini, Pak Ustaz. Eh, itu namanya modus. Astagfirullah. 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 Sampai ke luar biji mata. Istighfar, tapi tidak yang palingkan. Saratnya, pengendalian hawa nafsu. Astagfirullah. Paling kampandangan. Nah, kemudian, bukan cuma saya yang harus pengendalian hawa nafsu. Tapi itu juga yang lewat. Maka, dalam Islam itu, kita katakan, saya selalu begini. Tolong cewek kita kerjasama. Nah, kami laki-laki jaga mata. Tolong anda cewek jaga ahlak. Karena biar kami jaga mata. Kalau kalian gentayangan kelihatan dah depan. Pasti dilihat, bos. Karena barang bagus ini. Dengar kok cewek yang ada di rumah. Kok sembunyi saja, nak cari orang. Apalagi kalau kok pamer memang, nih. Lalu yang suka pamer ini, ya memang tom bagus-bagus. Karena kalau misalkan tidak terlalu bagus. Nah, sengaja memang. Maka agama mengajarkan, ya. Maka kalau kau keluar rumah, tutup auratmu. Karena kalau kau tidak tutup, maka dia akan melahirkan nafsu bagi orang yang melihatmu. Nah, Arif. Ya. Tayangan-tayangan yang mengumbar hawa nafsu. Itu bukan cuma mengotori pikiranmu. Tapi juga mengotori hatimu. Astagfirullah. Kalau hati sudah kotor, maka kotor pikiran, kotor segala perbuatan. Karena Nabi bilang, dalam dirimu terdapat segumpal darah atau daging. Kalau dia kotor, rusak, sakit-sakit semuanya. Ini adalah kolbu. Maka kolbu ini, hati ini kotor. Berawal dari pandangan yang kotor. Maka pelihara, kesehatan hati. Dengan acara seperti ini. Dan jangan terbiasa nonton. Pengendalian hawa nafsu. Redam nafsu. InsyaAllah hatimu bersih. Terima kasih telah menonton.